Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman media Kita akan menemukan wawancara dengan Putri Kusmawadali Putri KW Saat ini ditamping oleh Sang Patik Indra Wijaja Spellingnya itu Indra WI-D-J-J-A I-J-A adalah lama Selama ini akan kita dari sering tulis I-J-A baru WI-J-A WI-J-A-J-A Oke selamat datang Kus Selamat datang KW Untuk KW dulu dah Terima kasih Siapa? Oke teman-teman pilihan ya Ada lagi yang mau bergabung? Kita tunggu semenit Mesti ada empat puluhan lagi Di luar Oke kita mulai Ya KW bisa cerita lagi Pengembangan Belum berhasilnya KW yang mengatasi permainan Akane Iyabu Kusmawadali Kenapa dan bagaimana Bisa cerita Dari segi pengalaman sama Jaya tahan sama kekuatannya Akane masih jauh lebih kuat Selain itu apa? Kelebihan akane apalagi? Yang pasti dia lebih cepat merequoin 21-22an dikonekan Apalagi? Bola-gola atasnya walaupun dia kecil Tajam tapi tajam sama akuran Kamu sendiri tadi main Udah merasa inilah Pertoma kamu terbaik atau masih Seberapa? Udah lumayan Udah lumayan Lumayan Oke kita buka Satu lagi Kamu was gak dengan penampilan hari ini? Atau masih ya Gimana? Wasom Karena juga lawannya kan Namanya satu dunia Enggak gampang juga Karena ini Apa yang bisa kamu dapat dari Pertemuan lawan Akane Iyabu? Pengalamannya sama Ya aku harus Jauh lebih kuat lagi ke depannya Dan semoga bisa ketemu lagi Amin Oke Silahkan nanti Tanya dulu ke KW Nah setelah itu Kita maju ke KW Silahkan Ya Kompas KW aku tanya soal Ini pertemuan pertama Kamu kan Kamu ini Pengalaman ini Gimana pengalaman ini Apakah kamu Diterbitkan Boleh diceritain Dari mana Mungkin coach misalnya Sudah Amin Diterbitkan Gimana sih Karena kan dia Juga Apa Pemain Top dunia juga Jadi aku hari ini Coba bermain dengan baik Gimana sih Maksudnya 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 Silahkan Siap Maksudnya Putri Kan tadi Kalau dilihat Paki putri banyak banget Apakah tadi pengaruh Pemaruh 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 Poin-poin yang putri Dapetin itu Cantik-cangkit banget Dan Tapi Diser satu Apakah penasaran Masih ke bola yang sama Berkali-kali Sampai akhirnya Kayaknya Kalau melihat poinnya Disitu-situ terus Apanya datang Penasaran Atau gimana sih Untuk Dapetin poin Yang Aku piasaran yang kira-kira poin pertama ya jadi malah nyoba-nyoba udah penjelasannya ada lagi? oke silahkan tolong belakang selamat siang Mbak Putri isi pertanyaan kalau melihat trennya ya Mbak kan naik turunnya juga ini Mbak sendiri merasa terbebani ya Mbak dengan tren permainan Mbak Putri sendiri yang padanya itu lebih lupa maksudnya dalam setiap ini tidak konsisten pada konsisten pada konsisten dengan tidak konsisten itu terbebani ya Mbak untuk turnamen berikutnya buat kami dan turnamen berikutnya dulu masih selamat menikmati yang gerak itu nanyanya ke Putri kan ya? ke Putri dulu, Putri jawab dulu, nanti dicapai jawabannya jadi Coimbra Oh jawabannya Chidra oke lah begitu oke balik untuk sekarang Putri masih disitu ya ya Mbak Belum ke Coach Chidra saya tanya apa nih komentara tentang performa hari ini melalui akan dijalankan Mbak Belum silahkan Coach ya sangat sore terima kasih semua untuk untuk performa Putri hari ini terutama kemarin cukup bagus fighting spiritnya bagus hari ini juga cukup bagus tapi bagi saya masih masih banyak yang harus diperbaiki banyak yang harus dikuatin lagi ini proses yang dia sedang jalani proses di level-level permainan yang sudah top level ya dan dia-dia ngerasain gitu jadi mawan Akane ini meskipun dia kecil kok dia yang tadi kelihatan ketekan terus kan itu jadi dia ngerasain pemain dunia ini kayak begini ya balik latihan yang mau dirajimahin jadi ini proses proses oke tadi banyak pertanyaan yang tadi yang berjauhnya soal konsistensi yang apa naik turun gimana ya kalau itu memang saya rasa setiap pemain akan mengalami itu dan itu memang dialami oleh Putri sekarang nih gitu ya dan apapun juga memang kita sedang mencari bagaimana sih cara bermain yang Putri yang paling cocoknya itu atau bagaimana sih untuk mengatasi supaya dia nih paling gak di performan setiap kali tampil nih gak anjrok banget gitu ya karena ada lah masalah-masalah atau problem-problem yang hari-hari kita hadapi yang ya pelan gue harus diselesaikan sudah siang paling bener ya oke belakang siang ini pertanyaan saya agak positif pertanyaannya mungkin selama beberapa tahun akhir lah sekarang kita gak ada apa ya pemain yang muncul di sebuah dan Indonesia dan kalau tadi mempunyai pertanyaan sebelumnya soal kita punya GRIGO juara dunia ya GRIGO ya kalau gak salah Mas Guto ya ini tuh saya ingat kemudian muncul lah BKW ini tapi untuk sampai di LLF LLF itu kayak top gitu bahasanya top pertanyaan saya kalau saya ingat mungkin dari LLF skill dan ini segala macam mungkin pemain kita gak kalah lah harap persibat dengan pemain-pemain lainnya itu sekarang sekitar tadi cuman kok ini ya ini kan saya awan apakah ada itu menaruh mental block atau mental barrier yang selama ini pemain-pemain pengalaman kita rasakan sehingga gajar-nya kayak gini berlambah saya lupa apa kita punya pemain keluar dan dengar dan tunggu-tunggu gitu pada pemainannya pada bagus padahal ya gitu cuma ada apa apa ya non-technisch mental dan gimana menangani juga semangat gitu makasih ya kalau kita lihat memang di Tunggal Putri kita nunggu cukup lama dari saya gak tahu kapan cuma yang tadi mas tadi sampaikan tadi masalah taroran misalnya Grego 2017 sudah juara dunia junior pemain punya level maksud saya gini punya level barriernya sendiri-sendiri kadang-kadang pada saat level terbentuk dia bisa mentok tapi itu yang kita harus cari barriernya itu yang harus kita tahu itu yang sekarang tarolah kayak Grego gitu kan kemarin-kemarin sudah mulai menemukan satu percaya diri menemukan satu permainan yang cukup bagus yang kita lihat hingga kedepannya konsisten gak gitu loh nah untuk nyari satu konsisten ini loh hari-hari cara latihan sikap dia terhadap tanggung jawab dia sebagai pemain dunia seperti apa nah itu yang harus dipertanggung jawabkan gitu saya rasa pelan-pelan lah kita harus disiplin untuk itu semuanya gitu banyak masalah-masalah disitu bukan hanya masalah teknis saja mungkin kita melihatnya simple ya gampang error tapi di belakang itu banyak ceritanya oke si satu lagi semuanya strategi macam apa sih yang hari ini yang diperlukan ke putri apa berhasil diperlukan buat pelawan akarni strategi sih gini kalau dari segi pengalaman dan mental bertanding dan lain-lain pastinya akarni jauh lebih di atas putri putri ini kan dalam tahap yang mencari kalau akarni itu kita lihat meskipun dia turnamen sering konsistennya itu luar biasa jadi pada saat set pertama main sudah bagus apa kelihatan kan kalau akarni kan ada ketinggalan poin sedikit tenang aja ini kan perlu satu kematangan kalau putri kita lihat tadi begitu leading-leading-leading ke susu kelihatan goyang ini ini kan perlu perlu satu pembelajaran dan perlu dia sendiri yang ngalamin dulu dia harus ngalamin kalau enggak kan hanya cerita-cerita aja dia enggak enggak ngerasain gimana tegangnya gimana orang susul sekarang kenapa saya ini pasti ada bisa jadi ada yang berhasil tapi dari beberapa yang kita lihat juga dia masih banyak tempatan iya oke oke belakang oke kalau di turnamen ini bagi saya mungkin untuk Gregor kemarin saya kurang kurang kuas dalam arti penampilannya tidak yang terbaik tidak yang terbaik untuk putri mungkin kemarin main sampai all out meskipun kita jangan lihat itu dari USA itu pemain bagus jadi kadang-kadang kita melihat dari USA dari Canada jangan lihat begitu sekarang Mbak Minton itu hampir rata kalau lihat kita fighting putri kemarin kan luar biasa ya ini tanggung jawab kamu untuk terus membuktikan jadi saya rasa overall cukup lumayan untuk putri Grego mungkin konsistensinya yang perlu dipertahankan dipertahankan terus itu oke sudah siap baik terima kasih kepada kos terima kasih